Jelan perlagak di babak kualifikasi PON di Jakarta, Juli mendatang tim biliar Kalimantan Selatan diagendakan menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Teri itu sejak Maret nanti, kurang lebih 16 atlet pembiliar Kalsel akan mengikuti training camp di Bandung. April hingga Juli, mereka akan bertolak ke luar negeri seperti Divisi Full Filipina, Karom ke Vietnam, serta Snooker ke Malaysia. Ketiga daerah dipilih lantara menjadi kibat olahraga biliar di Asia. Training center dimasukkan agar cabang biliar bisa mengantongi tiket lolos ke PON Aceh Medan dan mempertahankan tradisi medali. PON biliar digadwalkan pada bulan Juli tahun 2022. Kita menyiapkan training centernya atau pendatiannya mulai 1 Maret itu di Bandung dan Jakarta. Kemudian April sampai Juli awal, atlet full visi training centernya di Divisi, Karom ke Vietnam, Snooker di Malaysia. Dalam persiapan prapor, dalam rangka target medali meskipun, mau tidak mau langkah ini harus kita lakukan. Kita harus visinya internasional, kalau untuk menjadi juara nasional, standar pemusatan latihan kita, kalau standar internasional, normal civil. Kalau Divisi Full, itu terkuat di Asia, itu adalah Filipina. Jadi banyak juara dunia, jadi sparing-sparing kita di sana adalah para-para juara dunia. Kemudian di Asia, terkuat Snooker, itu di Malaysia. Kemudian Divisi Karom, itu di Asia, terkuat ke-6. Tiga divisi ini berbeda tempat di luar negri, dua divisi ini. Sementara belum lama tadi, biliar kalsal yang diturunkan di Prapon juga mengasah kemampuan mereka di Kijurnas dan Remkap 2023. Padu turnamen tersebut diikuti pembilar nasional dan internasional. Nini Magasari, Duta TV Banjarmasin.